Halo, good morning students. Sebelum memulai pembelajaran kita, bisa ingatkan agar kalian tetap berdoa ya. Kita masuk pembelajaran 3 dari September 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Taukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo kita baca artikel menarik tentang wisata Labuan Bajo. Kalian boleh buka buku kalian, halaman 108. Labuan Bajo Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. Nah, dari bacaan Labuan Bajo kita akan bersama-sama mengidentifikasi informasi penting dari bacaan tersebut. Lima informasi penting dari bacaan itu yang pertama yaitu Labuan Bajo salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Yang ketiga, pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT. Lalu yang keempat, wisata unggulan NTT antara lain, Pulau Komodo dan Rica. Dan yang kelima, fasilitas dan akomodasi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dipunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Nah sekarang, bisa akan menjelaskan ada beberapa hak wisatawan di objek wisata. Yang pertama yaitu keamanan. Yang kedua, keselamatan. Ketiga, kenyamanan. Keempat, kebersihan. Lima, keramahan. Dan yang keenam, pelayanan. Nah anak-anak, berdasarkan enam hak inilah para pengelola wisata berlomba untuk memajukan tempat wisatanya agar dikunjungi banyak wisatawan. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ada di halaman 111. Kita akan sama-sama menganalisis apa yang menyebabkan kondisi tersebut bisa terjadi. Gambar pertama, deskripsi gambarnya yaitu penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi kotor menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu wajib menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu kita masuk pada gambar yang kedua. Deskripsi gambarnya yaitu pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Lalu apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan menggunakan transportasi umum. Kemudian perhatikan gambar yang ketiga. Deskripsi gambar yaitu poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak pada kelangsungan hidup hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. Kemudian gambar yang keempat, deskripsi gambar, Baliho ajakan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan hak untuk memanfaatkan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi yaitu memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. Nah anak-anak mis, supaya hak kita sebagai masyarakat itu terpenuhi, maka kita harus melakukan seluruh kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Thank you. Terima kasih telah menonton!